musik 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 liatlah musik feel of gitu loh sama temen tuh liat kalian bisa liat ini jadi tuh dia ga feel of sendiri kalo pake air terus kalian tinggal gini aja ini dong hi guys welcome back to my youtube channel musik 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 dan apa beda dari yang sebelumnya jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa subscribe dulu di bawah dan jangan lupa like video ini jika kalian suka jangan lupa komen di bawah komen yang membawah tentunya dan share ke temen-temen kalian sebanyak-banyaknya nah jadi si omg mascara itu yang pertama itu ada omg mascara volume 1 yang kedua terus omg 6 edition dan yang ketiga ini ada omg mascara extreme unicorn volume 3 ya dia tuh dari packagingnya tuh udah lucu banget tuh kalian bisa lihat dan ini masih di segel ya temen-temen dia masih dipakein plastik luarannya tuh untuk harganya sendiri dia tuh cuma Rp89.000 ini aku mau review kayak gimana hasilnya apakah sama kayak 60 edition ataupun dia bakal lebih bagus atau kayak gimana kita langsung aja buka nah ini dalemannya kayak gini tuh dia cakep banget sumpah tuh jadi si detailnya tuh dia kayak ada timbul-timbul gitu tulisannya ini sih cakep banget dari packagingnya packaging luarnya udah cakep dan packaging dalamnya juga udah unicorn-unicorn banget gitu kan ya nah sekarang untuk brushnya kita lihat dulu brushnya kayak gimana karena ini tuh yang ngebedain cuma packagingnya sama si brushnya ya temen-temen dan dia brushnya wow wow kayak gini jadi tuh kalo dia sekelilingnya tapi dia kecil-kecil kayak sisir gitu ini kalian bisa lihat tuh kayak gini si brushnya ini aku belum coba sama sekali ini aku mau cobain dan ini aku baru buka si OMG mascara unicorn ini kita mau mari kita coba sama-sama ya temen-temen nah kalo kalian pengen tau OMG mascara tuh kayak kayak apa yang pertama atau yang CC editionnya kalian bisa langsung cek aja videonya nanti aku taruh linknya di description box di bawah dan sebelumnya aku udah bikin tentang yang CC edition yang foam 2 itu dan sekarang aku mau bikin tentang si mascara unicorn ini dan untuk yang kedua juga masih ready ya temen-temen dan untuk yang unicorn ini harganya jauh di bawah si CC editionnya kita langsung pake aja yang ini nah yang pertama kayak biasa aku pake pini dulu dan ini pake pininya aku yang biasa ya temen-temen lihat ini belum mata aku before sebelum aku pake si mascaranya ini tuh kayak gimana sebelum aku pake mascara nah ini beforenya sebelum aku pake mascara mari kita pakein pini dulu ini udah dilipet ya sayang kerudungnya jadi ini aku before sebelum pake mascara dia tuh gak keliatan banget sebelum dipini juga bulu mata aku tuh gak keliatan ya temen-temen jadi ini harus dipini nah ini udah dipini udah aku pake pini sekarang kita langsung pakein aja si OMG maskaranya aduh aku udah gak sabar banget ini brushnya kayak gini langsung dipake aja ya wow jadi keliatan banget berfolem gitu bulu mata aku ya ampun dia tuh sisirnya sekeliling jadi kita bisa diputar-putar gitu loh temen-temen ini ini baru satu layar yang kanan ini yang kiri belum ya kalian bisa lihat before afternya tuh kayak gimana aku pake si OMG mascara dan ini belum tuh keliatan banget kan lebih bervolume gitu bulu mata kalian ini baru satu layar aja kalau kalian pengen keliatan banget kalian bisa pakein 2-3 layar maksudnya kayak 3 kali gitu pakenya ini kan udah baru satu ya terus kalian tunggu dulu sampai dia kering atau kalian bisa pakenya sebelahnya dulu terus nanti kalian pakein lagi jadi kayak tebal gitu sekarang kita langsung pakein yang bawahnya isi bulu mata bawahnya jadi terlihat banget bulu mata bawahnya tuh kan gak keliatan banget ya yang aku ini tuh gak keliatan banget terus dipakein si OMG unicorn ini jadi nampak sekali tuh tuh jadi keliatan temen-temen ini si bulu mata bawahnya dan ini yang atasnya jadi lebih lentik gitu nah ini kalian bisa lihat ini sebelum sebelum pake mascara apapun dan ini pake mascara si OMG unicorn dia tuh jadi lebih bervolume gitu untuk si bulu matanya dan yang ini masih belum adaan ya temen-temen dan ini baru sebelah aku pake tuh kayak gini jadi aku mau ngeliatin before sama afternya tuh kayak gimana ke kalian gitu nah jadi sekarang aku mau langsung pakein aja yang sebelahnya lagi ya temen-temen ini yang sebelah kiri belum dipakein jadi sekarang aku mau pakein aja yang sebelah kirinya langsung nah tuh jadi keliatan dua-duanya kan bulu matanya cuma yang sebelah kiri ini belum yang bawahnya ini aku mau pakein yang bawahnya si pakein mascara yang bawahnya ya nah ini udah dipake keduanya tuh kalian bisa lihat ini bulu matanya aku udah terlihat banget tuh yang ini juga keliatan banget ini pake satu layer ya temen-temen jadi kalian kalo mau lebih tebel lagi kalian bisa pake berkali-kali jadi kalian tuh tambahin lagi setelah kering tambahin lagi jadi nanti lebih bervolumenya tuh lebih banyak banget dan ini aku cukup satu layer aja tuh udah kayak gini banget tuh jadi udah bervolume banget jadi dia tuh ngeklaim 3 kali lebih panjang juga bulu matanya karena emang si maskeranya itu jadi bikin bervolume gitu loh tapi dia gak bakal belepotan ke bawah mata bikin hitam gak bakal ya nah selain itu aku suka banget sama brushnya dia tuh kayak lentur banget tuh di gini-gini tuh liat ya kalian bisa liat ini tuh brushnya di gini-gini dia kan biasanya suka ada yang ikutnya gitu ya sama brushnya tuh kayak gini kita tuh kan suka ditempelin lho dia tuh gini loh gak bakal patah jadi lentur gitu nah ini aku suka banget dan dia si sisirnya tuh full sekelilingnya kalo si omg6nya itu kan gak full ya cuma satu cuma dua cuma dua doang dari satu sisi kalo ini full 360 derajat itu ada brushnya jadi buat kalian yang mau harganya murah banget cuma Rp89.000 dibanding sama yang sisi edition full 2 yang sisi edition full 2 itu Rp115.000 emang lebih banyak yang full 2 ya isinya untuk dari segi isi itu sendiri nah terus bagaimana buat ngehapusnya nah nanti kalo ngehapusnya kalian kan ini baru pake ya jangan langsung dihapus dicobain pake air ya temen-temen jadi tuh biarkan dulu kita bisa pergi dulu beberapa jam terus nanti kalian bisa cuci pake air aja udah jadi gak masih basah kayak gini terus kalian cuci tuh bakal belepotan ya nanti aku bakal liatin abis ini aku mau keluar dulu nanti pas pulang aku mau bersihin si maskaranya nanti aku bakal liatin ke kalian aku bersihinnya cuma pake air aja jadi tuh dia tinggal di fill up aja gampang banget nanti aku bakal liatin nah sekarang aku mau tes dia waterproof atau tidak ya temen-temen jadi ini kerudung aku takut basah aku lipat dulu nah sekarang aku mau langsung guyur pake air apakah dia waterproof atau tidak si OMG maskara ini dan dia ngeklaim kalo dia tuh waterproof dan sama kayak 6 edition ya ini aku udah ada air disini langsung aku guyur aja gitu ya kesini hmm 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 dia enggak eh ini sama sekali ya enggak menghitam di bawah matanya nih aku coba goyur lagi Wow Nah jadi ini tuh setelah pakai air tuh dia kalau enggak disentuh ataupun dia enggak dipill off dia enggak bakal bikin bawah mata kalian hitam atau dia bakal luntur Nah kalau udah beberapa menit 10 menit dia tuh bakal mengering lagi teman-teman kalau kita nggak fill off langsung dan ini tuh dia waterproof tuh dia enggak enggak luntur sama sekali setelah aku guyur-guyur gitu duluan nih tuh lihatlah nah jadi kalau kalian eh mau nge-fill offnya kalian tinggal pakaiin air air aja digini-gini di-tap-tap-tap gitu nanti dia tuh ke-fill off sendiri kalau dia enggak di-tap-tap kayak gini ataupun dia didiamin doang kayak gini pakai itu dia enggak bakal luntur sama sekali tapi kalau kita mau hapusnya tuh kita harus di-tap-tap kayak gini dan dia tuh bisa langsung ke-fill off gitu loh temen-temen tuh tuh lihat kalian bisa lihat ini jadi tuh dia eh nge-fill off sendiri kalau pakai air tuh tuh lihat sekalian tinggal bikinin aja ini doang tuh nah ini tuh partikel-partikelnya jadi ini dia tuh kelupas sendiri ya temen-temen nah ini kalian bisa langsung bersihin aja kayak gini tuh ini tuh si omg maskaranya yang si unicorn itu sama aja ya unicorn sama yang ini sama aja nah gitu jadi dia gampang banget buat dihapusnya cuma pakai air doang udah nge-hapus si bagian bulu mata kalian ini aku belum sama sekali hapus makeup temen-temen cuma pakai air dibuyur pakai air doang nah ini aku udah bersihin keduanya tadaaa bersih banget kan dibawah matanya enggak jadi hitam sama sekali dan ini tuh sangat-sangat gampang banget dan disini udah ada partikel-partikel dari si omg maskaranya enggak saat enggak ada satupun sama sekali si bulu mata yang kecabut tuh keren banget sumpah ini sama sama kayak omg seksi Edison karena kandungannya juga sama cuma beda packaging sama brushnya aja jadi buat kalian yang mau kalian bisa langsung order divini.shop.id atau kalian bisa langsung cek linknya di description blog aku di bawah oke harganya cuma Rp89.000 lebih murah dari seksi Edison volume 2 jadi stoknya enggak banyak kalian bisa langsung cek sekarang juga itu dari masa Corona tuh baru ada sekarang gitu jadi enggak akan eh biasanya tuh suka seminggu dua mingguan udah ludes lagi jadi buat kalian yang mau langsung aja sekarang juga nah jadi segitu dulu video aku tentang review omg mascara extreme yang unicorn ini jadi buat kalian yang mau kalian bisa langsung klik aja linknya di description blog aku di bawah atau kalian bisa langsung lihat di instagramnya vini.shop.id atau kalian ke Shopee nya vini.shop.id ya temen-temen kalian langsung aja cek di sana dan borong sekarang juga kalian bisa langsung order lewat Shopee biar pre-ongkir gitu nah jadi buat kalian yang setiap pembelian si omg mascara ini kalian dapetin dapet gratis si PINI penjepit bulu mata ini jadi kalau kalian beli omg mascara sixy edition ataupun si yang unicorn ini kalian bisa pri si penjepit bulu mata oke sekarang juga ayo cek link di description simbok aku di bawah